Intro Presiden Soekarno tahu penculikan G30 SPKI Berikut belak-belakan Wakil Komandan Cakra Birawa Ditulis oleh Edi Sumardi dari Tribunnews.com Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 siang hari Sesuai yang tertulis dalam buku bertajuk Malwi Sailan Penjaga Terakhir Soekarno Oleh penerbit buku Kompas tahun 2014 Seorang agen polisi, Sukitman Dalam keadaan bingung berada di depan kantor penas di Beipas Jakarta Timur Ditemukan oleh patroli resimen Cakra Birawa di bawah pimpinan Kapten Eko Patroli tersebut biasanya setiap pagi mengadakan kontrol di perumahan perwira di Pasar Rebo Dan kembali siangnya melewati gedung penas yang berada di seputar bandara Halim Perdana Kusuma Sukitman dibawa ke markas Cakra Birawa di sebelah istana Sekarang gedung Binagraha untuk diperiksa dan diinterogasi Ternyata sewaktu penculikan para jenderal tanggal 1 Oktober tahun 1965 Dia sedang bertugas dipaksa dan dibawa ke lubang buaya Yang akhirnya ditemukan oleh patroli Cakra Birawa Pada tanggal 2 Oktober Sukitman berikut hasil pemeriksaannya Sesuai prosedur diserahkan kepada Kodam Lima Jaya Pangdam waktu itu adalah Maijen Umar Wirahadi Kusuma Kodam Lima Jaya selanjutnya menyerahkan Sukitman kepada Kostrat Sementara itu, Presiden sedih sekali atas nasib para jenderal yang diculik Khususnya Jenderal Ahmad Yani, jenderal yang amat disayanginya Karena nasib para jenderal dan seorang perwira pertama belum diketahui Presiden memerintahkan saya untuk mencari tahu nasib mereka Setelah mendapat penjelasan dari kami dan dicocokkan dengan keterangan agen polisi tersebut Kata Maui, penggalian dilanjutkan Penggalian sulit dilakukan, karena lubang sumur itu hanya pas untuk satu orang Proses penggalian memakan waktu lama Hari mulai gelap, belum ditemukan tanda-tanda yang mencurigakan Generator milik Cakra Birawa dihidupkan untuk menerangi proses penggalian Lewat tengah malam mulai tercium bau tak sedap Setelah penggalian cukup dalam dan terus digali, akhirnya ditemukan sebuah tangan Penggalian dihentikan sementara, karena orang-orang tidak tahan dengan bau yang keluar dari sumur Setelah berunding dengan CI Santoso, disepakati untuk melaporkan hal itu kepada Pangkostrat Majen Jenderal Soeharto Guna instruksi selanjutnya Dan untuk penggalian selanjutnya, diperlukan tenaga dan peralatan khusus misalnya masker dan tabung oksigen Seperti yang dimiliki pasukan katak KKO Saat itu sudah pukul 3 waktu Indonesia Barat Rombongan saya pulang untuk salat subuh dan istirahat, karena mulai merasa flu Kata Maului, selanjutnya, saya perintahkan Letnan Kolonel Marokeh Santoso Kepala Staf Resimen Cakrabirawa untuk menggantikan dan mewakili saya Jadi tidak benar sama sekali, berita yang mengatakan bahwa Presiden Soekarno mengetahui peristiwa penculikan G30S itu Dan tidak pernah ada perintah Presiden kepada kami untuk menghilangkan jejak para jenderal yang diculik Terima kasih Terima kasih.